Intro Kecelakaan kembali terjadi di Jalan Raya Magetan, Ngawi, Jawa Timur. Tepatnya di Lampu Merah Pabrik Gula, Gelodok, Karangrejo. Sebuah bus yang diduga melaju kencang dari arah terminal Maus Pati Magetan menabrak pesepeda angin yang melaju searah hingga korban terjatuh, masuk ke dalam kolong bus dan meninggal di lokasi. Ervan warga Tasik Malaya ini mengangkut 18 penumpang dari Malang tujuan pekan baru. Korban pesepeda angin adalah harto 56 tahun warga desa Gandu, Karangrejo. Menurut warga, korban pesepeda angin melaju dari arah selatan terlalu mengambil jalur ke tengah. Tak disadari, ada bus yang melaju searah hingga akhirnya korban tertabrak dan meninggal di lokasi. Naik sepeda, terus agak sebelah kiri, sebelah kanan, terus menabrak. Itu sendirian? Sendiri, sendiri. Naik sepeda gitu? Naik sepeda. Tabrak bis? Tabrak bis, tabrak bis sepeda. Langsung meninggal. Jadi tinggal di tempat? Terang keseret gitu. Kalau sepeda itu dari arah selatan atau dari arah utara? Selatan, selatan. Kecelakaan yang melibatkan bus dari Malang tujuan pekan baru dengan pesepeda angin mengakibatkan korban meninggal di lokasi kejadian. Pihaknya belum dapat menyimpulkan pasti kronologi kecelakaan tersebut. Bahwa hari ini telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan satu sendaraan bus dengan pesepeda. Yang mana kita ketahui bersama bahwa pesepeda ini saat ini tinggal dunia. Untuk jenis pelamin, laki-laki, usia, estimasi di 65. Oke, dan ini penyebabnya apa sih, Dan? Apa terserah atau gimana, Dan? Saya masih membutuhkan waktu untuk melakukan pemeriksaan saksi di TKP sama pengundi. Sehingga tidak bisa menyimpulkan peristiwa ini di awal ini. Kenapa? Nanti setelah penyelidikan, baru kita sampaikan. Saat ini kemudian sedang melaksanakan pola TKP dulu. Selesai oleh TKP, nanti kita konfirmasi kepada saksi, baru kita bisa menyimpulkan. Untuk jenis pelamin, Dan? Sudah kita evakuasi di rumah sakit, selanjutnya di manfaatnya. Sementara sopir bus oleh petugas dibawa ke unit laka Polres Magetan untuk dimintai keterangan. Penumpang bus naas ini selanjutnya dialihkan ke armada bus lain, agar kembali melanjutkan perjalanan ke Pekanbaru. Wancara itu Agus. Dari Magetan, Tim Liputan, Garda TV. Dan Dari Magetan, Tim Lipan, Dan, Prayer. Dan Dari Magetan, Tim Lipan. Terima kasih.